Setiap hewan tercipta dengan keistimewaan dan keunikannya masing-masing yang tak jarang membuat orang-orang tercengang. Ada singa yang berkelamin ganda, ada domba dengan kepala terbalik atau beruang yang botak. Lalu, seperti apakah keunikan hewan lainnya yang ada di berbagai penjuru dunia? Berikut on the spot telah merangkumnya dalam hewan dengan keunikannya. Ternyata, transgender bukan hanya di alami manusia, singa ini juga mengalami transgender pertama di dunia. Seekor singa betina di Okavango, Delta Boswana, tersisi dari kelompoknya karena jenis kelaminnya yang tak jelas. Singa betina ini disebut transgender karena memiliki karakteristik fisik sebagai singa jantan dan betina. Bila biasanya hanya singa jantan yang memiliki surai atau rambut lebat di sekitar wajah dan dada, namun singa yang satu ini berkelamin betina tetapi memiliki surai di sekitar wajahnya. Keadaan ini diperkirakan membuat ia disisihkan singa-singa lain selama bertahun-tahun. Surai-surai ini tumbuh diperkirakan karena adanya ketidakseimbangan hormon. Anomali ini kemungkinan terjadi ketika singa itu masih berupa embryo yang mengalami gangguan dalam perkembangan saat pembuahan atau dikandungan. Menurut Presiden Konservasi Singa Grup Pantera, Luke Hunter, kemungkinan terbesar singa semacam ini mandul, namun ia mampu bertahan hidup. Tersyukur belakangan ini singa-singa lain dapat menerima perbedaan tersebut. Di Inggris, seekor domba mengalami keunikan yang cenderung aneh. Ia terlahir dengan memiliki kepala yang terbalik. Domba yang bernama Terry yang tinggal di sebuah peternakan di Inggris ini mengalami kecacatan yang membuatnya harus terus berjuang untuk hidup normal layaknya domba-domba pada umumnya. Walau memiliki ketidaksempurnaan fisik, namun Terry tetap bisa makan, tidur, dan melakukan segala sesuatu seperti yang biasa domba lain lakukan. Untunglah, walau ia berbeda, keunikan Terry tersebut dapat diterima oleh kawanan domba lainnya yang ada di peternakan itu. Berlanjut ke keunikan seekor anjing yang dapat menjual ayam di Cina. Melihat jika manusia menjual dagang ayam di pasar, hal itu sudah biasa. Akan tetapi, bagaimana bila yang menjual ayam di pasar adalah seekor anjing? Pemandangan unik ini terjadi di salah satu pasar tradisional di Cina, di mana di tengah-tengah pedagang sayuran di pasar tersebut ada seekor anjing yang menggendong dua ekor ayam. Anjing ini bukan sedang melakukan atraksi, melainkan tengah menjajakan ayam tersebut kepada masyarakat yang tengah berbelanja di pasar. Dan tentu saja, kemampuan anjing tersebut merupakan pelatihan dari pemiliknya yang juga seorang pedagang ayam di pasar. Hewan dengan keunikannya yang lain dialami beruang botak di kebun binatang di Jerman. Para penjaga hewan di kebun binatang Leipzig, Jerman telah dibingungkan dengan kondisi hilangnya bulu-bulu di tubuh beruang peliharaan mereka. Salah seekor yang tampak jelas mengalami kebotakan adalah beruang yang diberi nama Dolores. Dolores mengalami kebotakan di sekujur tubuhnya dan bulu di badannya hanya tertinggal di bagian kepalanya saja. Para ahli meyakini hal tersebut terjadi akibat pengaruh genetik meski beruang itu tetap dalam kondisi sehat. Sebenarnya, beruang-beruang ini berasal dari Amerika Selatan yang normalnya memiliki bulu lebat berwarna coklat untuk menghangatkan mereka di musim dingin. Dengan hilangnya bulu-bulu tebal di tubuh beruang betina tersebut, pihak kebun binatang berusaha keras untuk menjaga agar suhu di sana tetap hangat. Namun beruang betina di kebun binatang Leipzig ini tetap menjadi tontonan yang menarik bagi para pengunjung. Selanjutnya adalah sapi dengan warna bulu seperti panda yang ada di Amerika Serikat. Sapi yang berwujud seperti panda ini merupakan salah satu dari 24 teras sapi terlangka di dunia. Sapi muda yang diberi nama Ben ini adalah sapi persilangan yang merupakan hasil manipulasi genetik selama 44 tahun yang dilakukan oleh Richard Great Wall, seorang peternak di Convington, Washington, Amerika Serikat. Sapi ini disebut sebagai panda, karena memang warna bulunya sama persis dengan panda dengan memiliki kulit putih di bagian tengah dan wajah putih dihiasi oval hitam di sekitar mata. Saking uniknya sapi langka ini, ia pun dijual dengan harga yang sangat mahal yaitu sekitar 30 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 270 juta rupiah. Dan hewan dengan keunikan lainnya adalah jerapah berleher bengkok. Jerapah ini sepertinya menderita sakit leher terparah yang ada di dunia. Amali, jerapah berusia 5 tahun yang berasal dari Tulsa Zoo, Arizona, Amerika Serikat ini memiliki kondisi fisik yang cukup terbilang aneh. Dihawatirkan lehernya mungkin tak akan pernah kembali lurus normal. Sejak menjalani perawatan dari penduduk, Amali telah dikarantina medis sejak kedatangannya pada 18 Oktober 2012 lalu. Amali pada awalnya dirawat karena kelelahan otot dan jaringan lunak yang kemungkinan akibat trauma. Namun, walau kondisinya yang seperti itu, Amali tak pernah menunjukkan bahwa kondisinya yang tak bisa itu dapat menyulitkannya. Pemirsa, itulah hewan dengan keunikannya versi on the top.